Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengawali safari kempanye terbukanya di kota kelahiran ibu kandungnya Dora Manis Higar, Manado, Sulawesi Utara. Ribuan warga Manado dan sekitarnya menyambut kedatangan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di lapangan Ternate Baru, kota Manado, Sulawesi Utara minggu sore. Warga yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang ini rela berpanas-panasan dan berdesakan demi melihat dan mendengarkan langsung pidato dari pasangan Cawapres Sandiaga Salaudin Uno tersebut. Mobil yang Prabowo gunakan diserbu para pendukungnya, terlebih para mamak. Dengan ramah dan menebar senyum, Prabowo menyapa ribuan warga Manado dengan melambaikan tangan dan bersalaman dari atap mobilnya. Ketua Umum Partai Gerindra itu sempat kesulitan menuju panggung tempat ia berpidato karena padatnya masa yang berebut ingin bersalaman. Dalam pidatonya dihadapan ribuan warga Manado, Prabowo menyatakan pentingnya persatuan dan jangan sampai rakyat Indonesia terpecah belah demi keutuhan NKRI. Prabowo menyatakan juga dirinya ingin memberantas korupsi di Indonesia. Dalam pidatonya, mantan dan Jen Kopassus itu menegaskan banyaknya kekayaan Indonesia yang bocor menjadi salah satu penyebab rakyat Indonesia belum bisa merasakan keadilan dan kemakmuran. Prabowo mengukapkan dipilihnya Manado karena ibu kandungnya Dora Marisigar lahir di kota Manado. Ia pun merasa seperti pulang kampung jika bertemu dengan masyarakat Manado. Capres nomor urut 02 ini tak luput mengucapkan terima kasih kepada ribuan warga yang hadir menyambutnya meskipun di bawah terik matahari. Pasangan cawapres Sandiaga Salaudin Uno tersebut menguji semangat ribuan warga Manado yang sudah hadir sejak pagi. Ijo Branski memberitakan dari Jakarta Terima kasih. Terima kasih.